Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua subscriber tamu di abu jadwal official buat pecinta kucing cat lovers dimanum berada nah kali ini gue mau cerita sedikit cerita yang sangat menggelitik dan unik banget ya guys malam kemarin itu kucing gue meninggal yang keempat tiga salah satunya meninggal dan gue tanam di bawah pohon langgan depan lalu pas gue selesai ngebumbikannya lahirlah anak kucing ini itu anaknya si kucing apa namanya kucing kembang telon yang gue dapat dari pasar ini anaknya nah kalian tau kan ini berantam ini sama kucing kembang telon ini bukan hidupnya tapi ini seolah-olah anak dia dia rebutan anak ini dengan kucing kembang telon itu sekarang kita coba pindahin ya ini pindahin keluar dan kembang telon hidup aslinya kemarin bagaimana reaksinya ya terlihat oke sebentar ya kayak gitu kalau patuh sini lu pegang ini ya ini anaknya ini anaknya ini bukan anaknya kuning anaknya kuning ada disana tuh lagi main lu pegang ini jangan sampai lepas dan sekarang gue pukar posisi sini sini bos ini aslinya juga ini bos nah ini ini anaknya si oren ini anaknya si oren ini anaknya si oren disusuin sama dia anaknya disusuin sama si oren nah ini tinggalin sekarang lu keluar lu keluar lu keluar ini dia berantem lu tau nah ini disini jumpa anaknya nah jadi mereka itu ini anaknya ini anaknya dia yang sebenarnya dan ini yang oren anaknya ini ini sini ini oren sini si oren itu anaknya ayo dekat sana lagi bang pengunjuan dekat sana lagi lihat begini nah anaknya diangkat ke sini anaknya diangkat ke sini anaknya diangkat ke sini dipindahin anaknya diangkat dipindahin takut ini 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 dipindahin kemarin anaknya ini ini anaknya ini ini lucu anaknya ini lucu anaknya ini lihat ada 5 anaknya ini lucu ya ini anaknya si dia disusuin sama oren kalian tau kan kalau oren itu sama dia itu berantem ini 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 anaknya guys lima nih ini anaknya dia semua aslinya yang lima ini anaknya dia sedangkan yang dua oren itu anaknya si oren kembar dia cuman dia meninggal kemarin mati gua kupur di bakun mangga cuman sekarang gua jadi seneng karena gua bisa tukar asli nanti kalo ini lagi capek yang asliin yang kuning kalo yang kuning capek ini yang asliin begitu juga anaknya yang kuning ini ini anaknya gua ambil dulu ya intinya tuh si oren itu intinya tuh sekarang kemarin gua dapet musibah meninggal mati anaknya lahirlah 7 ekor ini lucu ya coba bisa dilihat imun-imun kecil boleh sini kamera ini kita ambil lucu ya warnanya bagus kan bagus 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 tadi malah baru lahir ini guys lucu ya panjang-panjang ekornya bagus bagus loh ekornya cantik-cantik loh keren inilah dia mau dipindahin mau dipindahin mau dipindahin mau dipindahin sini aja oke sini aja sini ini 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 ada anak kucingnya ada anak kucingnya ada 5 lucu lucu ini kadang-kadang disusuin sama si oren kadang-kadang disusuin sama dia dan anak yang oren dua itu disusuin sama ini ini lucu gak lucu gak sih kita lihat kita lihat kita lihat ya kalau anaknya dia dia lelon oke jangan lupa di subscribe like komen dan share ikutin terus perjalanan kami bersama kameramen handal gua naminya juan follow instagram ya siapa namanya bos juan alfaris juan alfaris itu editing gua kalau kalian pergi edit sama dia bayarannya mahal oke sampai jumpa di vlog lain waktu dan kesempatan bersama ramur yang wujud dan kucing-kucingnya bersama mister juan editingnya oke